Intro Menjadi kejaksaan tinggi periksa Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara Andi Aziz sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tambang nikel PT Tosida Indonesia Senin Sore Kepala Dinas SDM Sulawesi Tenggara Andi Aziz Senin Sore menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tambang nikel PT Tosida di kantor kejaksaan tinggi Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Andi Aziz selama 8 jam dengan 80 pertanyaan Untuk tahap sekarang merupakan pemeriksaan awal Namun dikata hari ini penyidik tidak melakukan penahanan karena masih akan dilakukan pemeriksaan lanjutan yang akan dijadwalkan minggu depan Sementara itu menurut kuasa hukum Andi Aziz Irianto Andi Baso, kliennya akan kooperatif dalam proses hukum ini Penyidik akan melakukan pemeriksaan kedua terhadap Andi Aziz, rencananya pekan depan Dari Kendari, Febron Otameng AINews memberitakan